Di antara banyaknya nama-nama Nabi, ada 25 Nabi yang wajib umat Muslim imani. Karena iman kepada Nabi dan Rasul termasuk rukun iman keempat, salah satu nama dari 25 Nabi tersebut adalah Nabi Ibrahim. Kisah Nabi Ibrahim bahkan juga disebutkan dalam Al-Quran. Selain itu, Nabi Ibrahim termasuk salah satu Nabi kelompok Ulul Asmi, bersama dengan beberapa nama Nabi dan Rasul lainnya, yakni Nabi Muhammad, Nabi Nuh, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Ulul Asmi sendiri merupakan gelar yang diberikan untuk Nabi dan Rasul dengan ketabahan luar biasa. Hal ini seperti sebuah ayat Al-Quran yang menjelaskan mengenai Nabi dan Rasul tergolong Ulul Asmi. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari para Nabi dan dari engkau, dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isaputra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Quran Surat Allah Sab ayat 7 Nabi yang diberi gelar Halilullah atau Sang Kekasih Allah adalah Nabi Ibrahim. Gelar yang disematkan padanya itu terabadikan dalam Surat An-Nisa ayat 125. Yang artinya, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya. Lantas apa alasan Nabi Ibrahim disebut Halilullah? Dalam kitab Tanbihul Gofilin disebutkan, ditanyakan kepada Nabi Ibrahim, kenapa Allah mengangkatnya sebagai Halilullah? Nabi Ibrahim menjawab ada tiga sebab yaitu, Pertama, jika aku diperintah memilih dua hal, pasti ku pilih yang untuk Allah daripada yang lainnya. Kedua, hatiku tidak pernah kacau tentang reseki yang telah dijamin Allah. Dan ketiga, baik siang atau malam aku makan, pasti bersama tamu. Demikian sekilas tentang alasan penyebutan Halilullah kepada Nabi Ibrahim. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.